oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue dadut ngevlog kali ini gue lagi abis ke ini ya abis ke atm abis ke atm cuman gue gabut kayaknya gue pengen naik red dulu dah cuman gue lagi gak pake meki ya gue pake si blekok ini motor emak gue guys motor biasa matic mau buat ke pasar ya gue pake blekok ini gue namain blekok ya blekok namanya black 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 kok artikan sendirilah gue pake motor ini pengen naik red tadinya sih gue tujuannya cuman pengen ke atm doang cuman pas abis keluar dari atm kayak ada ah kayak sepi banget kemana ya gue bosen banget gitu bener bener gabut ini guys kita terbangin wuhuu anjay gue bener bener gabut guys jadi daripada bingung mau kemana oke lah kita naik red aja kali ya naik red di di suasana pedesaan suasana jalan rusak gelap waduh lengkap dah pokoknya ini kayaknya sekitar jam 12 malem guys ini gue jalan kesini juga agak ekstrim ekstrim gimana gitu ya jadi sedikit ada rasa uji nyali juga sih gimana gak uji nyali coba liat tuh gelap banget guys gelap gak ada motor satu pun gak ada kendaraan bisan gak ada apa-apa ya Allah masih bener bener asri desa gue gue naik red gak ada tujuan guys gak tau ini mau kemana yang penting kita jalan aja dulu ya atau cari makanan ringan apalah ntar buat di rumah maksudnya ental kalau kita udah sampai di rumah kan sambil mabar sambil apa nge-game kita ada cembilan kan enak gitu gak usah jauh-jauh sih ntar kita naik red kemana ya yang kira-kira jalannya agak terang aja deh mega bagas klinik 1 sumpah ini bukan nekred guys tapi uji nyali kalau kata gue mah kalau nekred kan menikmati perjalanan ya kalau ini gak menikmati perjalanan adanya kayak takut-takut gimana gitu gak gue harus berani ini tuh kawasan gue guys ya kali gue takut di kawasan sendiri buset jalannya gila-gila hmm gue yang punya kawasan masa gue yang takut aduh lemah amat tapi sumpah gelap guys gue belum pernah naik red begini suasananya jam 12 malam guys coba lihat aku gak bawa jam sih tapi serius dah ini gue gue naik red jam 12 malam gue tadinya tuh ini butuh butuh ngambil duit kalau dibayar itu kan 24 jam ya jadi gue ngambil emang udah habis pisahnya namanya habis kontrak duitnya habis bobol deh tabungan pengen beli sekedar beli namar tabak gak ada duit guys makanya gue ngambil dulu eh pas udah ngambil mau balik sayang lah lanjut aja kita naik red tapi lanjutin gak ya guys ya jalannya ngeri guys gelap ini pasti di kamera kayaknya gak keliatan ini gelap banget anjir ya Allah ini gue naik red apu jinjali guys gak ada tanda-tanda kehidupan anjir gue duduknya ke belakangin lah kalau mitosnya ya kata kata orang-orang dulu anjir jangan-jangan gitu lah jangan bahas gituan ini di look itu anjir look 7 bismillahirrahmanirrahim permisi permisi astagfirullah kaget gue anjir gak ada motor gue takut anjir sampai-sampai gue kaget ada motor padahal bukan apa-apa out the park men ya Allah gelap banget gila bismillah 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 astagfirullahaladzim Allah 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 Tuhan Alhamdulillah kita udah ngelewatin look 7 guys emang yang ekstrim tuh di look 7 ini guys gue disono deg-degan sumpah mana gelap banget ekstrim manjir deg-degan gue gila koceng kirain apa koceng kaget gue koceng as guys oh ini bawa apaan kayak ada kayak orang bikin martabak bawahnya tapi gak ada yang jualan martabak wow pasir guys pasir santuy 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 aman-aman aman terkendali guys merinding anjing ini bener-bener lu kalau lagi gabut alhamdulillah udah terang guys ya lu kalau lagi gabut terus misalkan lu ngantuk coba deh naik rat kayak gue cari jalan yang sepi gak bakalan jadi ngantuk serius dah gue juga ini gak jadi ngantuk boro-boro mau bikin ngantuk yang ada itu detak jantung kenceng guys dok-dok-dok-dok-dok-dok gitu tapi tadi kalau gue bawa si Meki asik kali ya berobot-berobot-berobot bar-bar-bar gitu ya ya tapi berhubung rumah gue di pedesaan ya suatu lingkungan jadi gue gak keluarin si Meki dulu guys berisik berisik kasihan tetangga ramah lingkungan lah istilahnya ya makanya gue pake si belkok ini kehadiranmu gak bakalan ada kendaraan guys jam 12 malam ngapain pada gak ada kerjaan gue doang kayaknya ini gak ada kerjaan jam 12 malam jalan-jalan gak ada tujuan kehadiranmu kehadiranmu disini lagi guys yang ekstrim guys bismillahirrahmanirrahim bismillah di paringi waras selamat g bismillahirrahmanirrahim sepi guys gelap banget guys gelap gulita gak ada tanda-tanda kehidupan anjir gelap si gulita gelap si gulita wah anjing stafiro malah gue nyebutnya anjing lagi wah ada apa nih guys rame-rame kayaknya ada kecelakaan guys buset-buset stafiro kenapa ini kenapa 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 nih bu oh mobil nyebur ada mobil kecelakaan katanya mobil nyemplung waduh mobilnya nyemplung mobil nyemplung kecelakaan mobil nyemplung mobil nyemplung mobil nyemplung kecelakaan ada mobil kecelakaan tinggal ditarik tinggal ditarik kita berhenti disini kali ya kita tengok kita tengok kita tengok kita tengok aduh ada mobil yoh dorong dorong bantu dorong bantu dorong guys bantu dorong guys bantu dorong guys bantu dorong bantu dorong kita kita pengen bantu dorong tapi kita pake helm Masuk jurang Gila Oke guys Ini lagi proses direct Alhamdulillah kita kelar Di direct Dia masuk ke jurang Dia berarti masuk ke jurang Masuk ke jurang Masuk ke jurang Gila gak sih Oke guys Gila Pas banget gue dateng Dia itu lagi Dinaikin ya Dinaikin ya Ayo mas bro Ya itu tadi Mobilnya udah berhasil Di direct guys Gila tengah malem Dari tadi ada sepi-sepi Gue berasa kayak ekstrim banget Berasa lagi uji nyali Eh disini malah ada Musibah guys Kaget asli guys gue Gue ikut Apa namanya Gue gak ikut dorong Tapi ikut Ikut kayak berasa Capeknya gitu Berasa kayak Anjir Itu mobil dibawa kemana Tapi gak keliatan tadi Tapi salut sama warga sini sih Mantep mantep Antusiasnya buat Menolong tuh Berarti berbondong-bondong Jam Intinya apa namanya Tengah malem ya Jam-jam kayak Jam begini kan Emang Udah waktunya istirahat Buat orang-orang yang Istilahnya Orang-orang bekerja lah Bukan kayak gue pengangguran kan Kapan saja bisnis istirahat Anjay Ya maksudnya begitu Untuk Sekelas para pekerja Jam segini Kalau yang gak ke nasib ya Apalagi orang-orang Yang di perkampungan tuh Biasanya jam segini lagi istirahat Nah ini mobilnya guys Tuh Udah diderek Biasanya tuh istirahat Cuman dia Mereka Sangat baik hati sekali Berbondong-bondong Menggiring Dan Menarik mobilnya diderek Biar bisa Ketarik Bisa ditangani Bisa ditolongin Tadi berarti mobilnya tuh Udah kayak mainan guys Berarti Ngebalik kata itu Kata Orang tadi disana Yang lagi ngebantu Nah kita ikut kawal Guys Ini mau dibawa kemana Kayaknya mau diresparasi lagi Ini Ya kita Ini mobil Harus diderek Itu mobil Udah gak keliatan Mobil lagi guys Gara-gara ya Namanya orang Udah kebalik-balik Rusak Pasti Parah banget tuh Cuman Alhamdulillah Katanya sih Kata Tadi yang Sedang Memberi penerangan lah Istilahnya ya Dia memegang Kayak lampu gitu Buat Biar dia terang Nariknya enak Warga-warga Katanya dia sendirian Gila lagi Gila lagi itu Sopirnya Mantap itu Sopirnya sambil Berdiri Oh ini Oh ini langsung Dibenerin disini Di bengkelnya Ada bengkelnya Langsung Diberesin Disini Sopirnya 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 Sopirnya